Perkenalkan, nama saya Taufik, peserta di Kelasar CPNS BPK Tahun 2022 Angkatan 26, Kelompok 4. Learning Journey ke-1 pada Agenda 2, Nilai-Nilai Dasar ASN. Pada hari ini kita mengikuti pembelajaran sinkronus yang dibawakan oleh Bapak Guntur Yulianto. Sebelum pembelajaran dimulai, kita diminta mengikuti self-assessment yang bertujuan mengetahui kecenderungan daripada peserta. Yang terdiri dari empat kecenderungan, yang pertama itu action, berorientasi pada tindakan dan berfokus pada hasil dan kinerja. Mereka ingin melihat dan mendengar tentang pencapaian dan tindakan untuk mengatasi tantangan. Mereka cenderung langsung cepat berpindah dari satu topik ke topik yang lain, pragmatis dan tidak sabar. Yang kedua, proses. Berorientasi pada proses, berfokus pada fakta, prosedur, detail, dan bukti. Mereka cenderung lebih sistematis dan logis, bergerak maju, dan hati-hati. Mereka ingin melihat rencana dalam semua detail seluk-beluknya. Yang ketiga, people. Berorientasi pada orang, berfokus pada perasaan, motivasi orang, dan hubungan secara umum. Mereka cenderung emosional, lebih sensitif, dan sepontan. Mereka perlu tahu mengapa dan merasa yakin bahwa orang lain memiliki apa yang mereka butuhkan. Yang keempat idea, berorientasi pada ide, berfokus pada konsep dan visi. Mereka kreatif dan tertarik dengan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Mereka peduli tentang kemungkinan, bukan detail. Mereka bisa provokatif dan karismatik, tetapi juga egocentris. Mereka lebih suka fokus pada gambaran besar. Dari hasil asesmen tersebut, saya masuk dalam kategori proses yang saya rasa sangat relevan dengan diri saya. Kemudian kita masuk ke penjelasan terkait materi. Pada penjelasan keterkaitan antara Agenda 1 dan Agenda 2. Pada Agenda 1, menekankan nilai patriotisme, di mana kita harus memiliki cukup wawasan kebangsaan dan kepekaan tentang nilai bela negara untuk mampu dengan jernih membaca situasi dan menganalisa isu kontemporer. Sehingga mampu bersiap membela negara sesuai peran sebagai ASN. Kemudian Agenda 2, menekankan nilai profesionalisme sebagai ASN yang diukur dari pola pikir dan perilaku yang selalu berorientasi layanan kepada publik sebagai akuntabilitas untuk mengutamakan kompetensi, memberikan yang terbaik dengan tetap menjaga harmoni. Bentuk loyalitas walaupun juga harus adaptif di tengah situasi perubahan yang ada. Untuk itu harus dengan kolaboratif. Keterkaitan antara Agenda 1 dan Agenda 2 yang mana pada Agenda 1 membekali konsep mental pengabdian kepada negara. Agenda 2 membekali konsep perilaku melayani secara profesional dan customer-oriented. Agenda 3 membekali konsep sistem atau mekanisme kerja untuk menghasilkan layanan yang mudah dan murah. Kemudian dijelaskan nilai-nilai dasar ASN berdasarkan 4 value ASN berahlat yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Setelah pembelajaran sinkronis, kita diberi tugas untuk mencari artikel berita terkait organisasi yang menerapkan nilai berahlat yang dibuat dalam bentuk video. Berita yang saya angkat dalam tugas ini yaitu terkait program kerja atau kegiatan dari Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Masakasar yang mendatangi rumah warga secara langsung untuk melakukan perekaman KTP terhadap penduduk atau masyarakat yang sudah rentan dan disabilitas. Untuk melayani penduduk kerentah yaitu penduduk yang tidak dapat melaporkan sendiri pengurusan dokumen dan kependudukannya disebabkan faktor usia sakit dan sakit, maka Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Masakasar memberikan pelayanan dengan mengunjungi langsung dan memberikan pelayanan di tempat kepada warganya. Demikian learning journey untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.